Halo semua, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar jujur, yang ketenangannya seolah memanggil kejujuran itu sendiri? Kejujuran bukan hanya kata-kata, melainkan cermin karakter dan moral seseorang. Mari kita telusuri bersama ciri-ciri orang jujur, memahami bagaimana kehadiran kejujuran dapat membentuk karakter dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Anda baik-baik saja kan? Selamat datang kembali di Adika Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ciri-ciri orang yang jujur. Kejujuran sebuah nilai yang tidak ternilai menjadi fondasi karakter yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kompleksitas dan tuntutan, kejujuran bukan hanya sekadar sifat yang dihargai, tetapi juga sebuah pilihan untuk menjalani hidup dengan integritas. Dalam video ini, kita akan membahas ciri-ciri orang yang jujur, menggali tanda-tanda kejujuran yang mencirikan individu tersebut. Dari kepribadian yang tenang hingga keengganan terhadap bahasa-bahasa, mari kita telusuri bersama ciri-ciri yang menandai kehadiran kejujuran dalam karakter seseorang. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita dapat lebih menghargai dan memupuk nilai kejujuran dalam diri kita sendiri serta di sekitar kita. Sebelum kita mulai, untuk kamu yang ingin mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, silakan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan inti dari pengembangan pribadi yang lebih baik. Kepribadian yang tenang Dalam dunia yang penuh dengan kehidupan sehari-hari yang dinamis, kejujuran memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Salah satu ciri khas orang yang jujur adalah kepribadian yang tenang. Mereka tidak cenderung bersikap gelisah atau gugup saat menyampaikan informasi atau berbicara tentang suatu hal. Orang jujur mampu menjaga ketenangan dalam situasi apapun, baik itu ketika memberikan pengakuan yang sulit maupun ketika menghadapi konfrontasi. Sikap yang tenang ini mencerminkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatan yang mereka lakukan. Jika kita ingin mengidentifikasi seseorang yang jujur, salah satu tanda utamanya adalah kemampuan mereka untuk tetap tenang dan terkendali dalam setiap situasi. Kepribadian yang demikian memberikan kesan bahwa kejujuran adalah nilai yang kuat dan tidak mudah untuk tergoyahkan oleh tekanan eksternal. Kemudian selain memiliki ketenangan, nada bicaranya stabil. Seiring dengan kepribadian yang tenang, ciri lain yang mencolok pada orang yang jujur adalah nada bicara yang stabil. Orang yang jujur tidak hanya menunjukkan ketenangan dalam sikap fisiknya, tetapi juga dalam cara mereka berbicara. Nada bicara yang stabil mencerminkan kejujuran dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Orang yang jujur tidak cenderung berbicara terbata-bata atau dengan nada yang tidak stabil. Sebaliknya mereka menyampaikan pesan dengan tenang, jelas, dan tanpa kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan bukanlah hasil rekayasa atau usaha untuk menyembunyikan sesuatu. Kesujuran mereka tercermin dalam kemampuan untuk berbicara dengan mantap tanpa perlu mencari-cari kata atau menyusun cerita yang rumit. Dalam interaksi sehari-hari, perhatikanlah stabilitas nada bicara seseorang. Orang yang memiliki jiri-jiri yang jujur akan mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang tegas dan meyakinkan, tanpa adanya keraguan yang mencurigakan. Kemudian, tidak merasa harus menyenangkan orang lain. Jiri lain dari orang yang jujur adalah ketidakcenderungan untuk merasa harus menyenangkan orang lain dengan kata-kata yang mungkin bersifat menghibur atau memanis-maniskan keadaan. Orang jujur berbicara apa adanya tanpa memperhitungkan apakah kata-katanya akan menyenangkan atau mungkin menyinggung perasaan orang lain. Hal ini bukan berarti bahwa orang yang jujur tidak peduli terhadap perasaan orang lain, tetapi lebih pada prinsip bahwa kejujuran mereka diutamakan. Mereka tidak akan berkompromi dengan kenyataan hanya untuk membuat orang lain senang atau merasa nyaman. Sifat ini kadang membuat orang jujur dianggap kurang sensitif, padahal sebenarnya mereka berkomitmen untuk berbicara sesuai dengan kebenaran tanpa menyamarkan atau mengubah fakta demi menyenangkan orang lain. Jadi ketika melihat seseorang yang tidak terlalu khawatir tentang menyenangkan orang lain dengan kata-kata manis, mungkin saja kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi, mereka lebih memilih kebenaran daripada kepopuleran sementara atau kenyamanan sosial. Kemudian adalah memiliki keyakinan yang kuat. Salah satu ciri yang jujur yang mencolok pada orang adalah keberadaan keyakinan yang kuat dalam diri mereka. Orang-orang jujur memiliki prinsip hidup yang teguh dan keyakinan yang tidak mudah tergoyahkan. Keyakinan ini menjadi fondasi, moral, dan karakter mereka, memandu setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil. Keberanian untuk berbicara jujur seringkali berakar pada keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai tertentu. Orang yang jujur memiliki standar moral yang kokoh, dan mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau pandangan orang lain. Mereka yakin bahwa kejujuran adalah landasan yang tak tergantikan untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Ketika melihat seseorang dengan keyakinan yang teguh dan tidak tergoyahkan, ini bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut memiliki integritas yang tinggi dan mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai yang diakininya. Kejujuran mereka bukan hanya tentang berbicara jujur, tetapi juga mencerminkan keberanian untuk mengikuti keyakinan dan prinsip hidup yang telah mereka anut. Kemudian adalah tidak melebihkan perkataan. Orang jujur adalah kecenderungan untuk tidak melebih-lebihkan perkataan yang diucapkan. Mereka berbicara dengan singkat, padat, dan jelas, tanpa memanipulasi fakta atau menambahkan bumbu-bumbu yang tidak diperlukan. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk tetap konsisten dengan kenyataan dan menghindari kesan berlebihan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Orang jujur mengutamakan kejelasan. Dalam berkomunikasi, mereka tidak suka membuat cerita yang berlebihan atau mengubah fakta agar terdengar lebih menarik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dapat tumbuh karena orang-orang tahu bahwa informasi yang diberikan tidak disulap atau dilebih-lebihkan. Jika kamu mendengar seseorang yang selalu berbicara secara langsung tanpa banyak hiasan atau dramatisasi, mungkin kamu sedang berinteraksi dengan seseorang yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Mereka berbicara sesuai dengan apa yang mereka alami atau mereka ketahui tanpa menambahkan sesuatu yang tidak perlu untuk memperindah kisah. Kemudian, tidak bergosip di belakang orang. Salah satu ciri yang mencirikan orang yang jujur adalah sikap mereka yang tidak suka bergosip di belakang orang lain. Orang yang jujur cenderung memilih untuk berbicara terang-terangan di depan orang tersebut ketimbang membicarakannya secara diam-diam di belakang. Menghindari gosip bukan hanya tentang kejujuran verbal, tetapi juga mencerminkan integritas moral. Orang jujur menyadari bahwa membicarakan orang lain di belakang mereka dapat merusak kepercayaan dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, mereka lebih suka berbicara langsung kepada individu yang bersangkutan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau menyampaikan pendapat. Jika kamu memiliki teman atau rekan yang tidak cenderung bergosip dan lebih suka berbicara secara terus terang tentang permasalahan, ini bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Mereka menghargai kejujuran tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata dan tidak ingin menyebabkan konflik dengan berkomentar di belakang panggung orang lain. Ciri yang lainnya adalah tidak takut dikucilkan. Orang yang jujur tidak merasa takut untuk dikucilkan atau dikecam oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Mereka memiliki keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip mereka, bahkan jika itu berarti menjadi minoritas atau tidak populer di antara orang-orang sekitar mereka. Pentingnya kejujuran bagi orang-orang ini melebihi kebutuhan akan persetujuan sosial. Mereka tidak akan menyesuaikan nilai atau keyakinan mereka hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Pilihan untuk tidak takut dikucilkan juga mencerminkan ketegasan karakter dan kemampuan untuk mempertahankan apa yang diakini sebagai benar. Jika Anda mengamati seseorang yang tampil dengan keyakinan dan keteguhan meskipun mungkin berada di luar arus utama atau berbeda dari mayoritas, ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut memiliki nilai kejujuran yang sangat kuat. Mereka memilih untuk tetap setia pada diri mereka sendiri dan prinsip hidup mereka tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial untuk berpikir atau bertindak seperti yang diinginkan oleh orang lain. Ciri-ciri berikutnya adalah berpikiran secara terbuka. Berpikiran terbuka Berpikiran terbuka adalah ciri-ciri penting dari orang yang jujur. Orang jujur tidak hanya berbicara sesuai dengan fakta tetapi juga memiliki keinginan untuk memahami perspektif orang lain. Mereka cenderung memiliki pemikiran yang terbuka terhadap berbagai pandangan dan ide yang dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk menerima dan menghormati opini orang lain. Berpikiran terbuka memungkinkan orang jujur untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang lengkap. Mereka tidak terpaku pada pandangan sempit atau terbatas melainkan bersedia mempertimbangkan berbagai argumen sebelumnya membuat kesimpulan? Jika kamu berinteraksi dengan seseorang yang tidak hanya jujur dalam ungkapan kata-katanya tetapi juga terbuka terhadap gagasan dan pandangan orang lain kemungkinan besar kamu berada di depan individu yang memiliki nilai kejujuran yang sangat tinggi dan kebijaksanaan jiri-jiri yang lain adalah tidak suka untuk berbahasa basi jiri khas orang jujur selanjutnya adalah ketidak cenderungan untuk berbahasa basi atau mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dikatakan orang yang jujur menyadari bahwa terlalu banyak berbicara tidak selalu menghasilkan komunikasi yang bermakna bahkan bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman mereka tidak suka membuang-buang kata-kata pada percakapan yang tidak memiliki substansi hal ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam berkomunikasi tetapi juga menggambarkan kejujuran dalam menyampaikan pesan orang jujur lebih memilih untuk berbicara ketika memang diperlukan dan kata-kata mereka biasanya memiliki bobot dan makna yang jelas jika kamu berada di sekitar seseorang yang cenderung berbicara dengan singkat dan langsung pada intinya tanpa membuang-buang kata mungkin kamu berinteraksi dengan orang yang memiliki jiri-jiri kejujuran mereka tidak melibatkan diri dalam bahasa-bahasi karena menghargai waktu dan mengutamakan ketepatan dalam berkomunikasi jiri yang lain adalah orang itu akan menjadi teman yang baik bagi orang lain orang yang jujur seringkali menjadi teman baik dengan integritas yang tinggi mereka hadir saat teman-temannya mereka membutuhkan dukungan dan menjadi pendengar yang setia integritas mereka tercermin dalam cara mereka menjalani hubungan persahabatan dengan kejujuran dan kepercayaan teman yang jujur tidak hanya ada di saat-saat baik tetapi juga ada di saat-saat sulit mereka tidak takut untuk memberi saran yang jujur atau menyampaikan pendapat mereka dengan tulus demi kebaikan teman-teman mereka hubungan ini dibangun di atas dasar kejujuran dan saling percaya menciptakan ikatan yang kokoh dan bermakna jika kamu memiliki teman yang selalu bersedia mendengarkan memberi dukungan dan memberikan masukan yang jujur kamu mungkin beruntung memiliki seseorang yang tidak hanya teman baik tetapi juga memiliki integritas yang tinggi mereka tidak akan berbohong atau menyembunyikan kebenaran demi menjaga hubungan tetapi mereka memilih untuk membangun persahabatan yang kuat dengan dasar kejujuran 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 bukan hanya sekadar sifat melainkan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang bermakna dan penuh integritas melalui ciri-ciri yang telah dibahas kita memahami bahwa orang yang jujur memiliki nilai-nilai yang kokoh seperti keberanian integritas dan ketegasan dalam menjalani hidup dalam setiap interaksi kejujuran menciptakan hubungan yang kuat membangun kepercayaan dan menghindarkan diri dari kompleksitas kebohongan orang yang jujur tidak hanya menjadi panutan dalam menyampaikan kebenaran tetapi juga menciptakan lingkungan di sekitar mereka yang diwarnai oleh nilai-nilai positif sampai jumpa di video selanjutnya semoga Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja semoga bermanfaat